Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat semuanya Sahabat Fafidi Alba dimanapun berada Semoga sahabat semua dalam badan sehat walafiat Baik pada video kali ini Para sahabat sekalian saya akan berbagi sebuah video Yang berkaitan dengan dunia pendidikan Dimana saat ini kita sudah berada di akhir Daripada tahun ajaran 2023-2024 Dan sebentar lagi kita khususnya para guru hebat Dimanapun berada akan menyongsong Masuknya tahun ajaran baru 2024-2025 Nah untuk itu mari kita siap-siap ya Untuk menyongsong tahun ajaran tersebut Dengan kita kulit ya Tampilan platform Merdeka Mengajar edisi terbaru Nah silahkan ya teman-teman Dibuka platform Merdeka Mengajar Pada video kali ini saya coba buka Dengan menggunakan laptop di Google Chrome ya Dan pastikan Gmail kita lah Gmail Guru Belajar ID Nah disini saya sudah ketikan PMM ya Kemudian setelah di klik PMM muncul Platform Merdeka Mengajar Kita klik Kira-kira apa tampilan terbarunya Ya di tahun ajaran 2024-2025 nanti Ini beranda depan ya Selamat datang di PMM Platform Merdeka Mengajar Sebagai platform edukasi dan teman penggerak PMM meningkatkan kualitas kompetensi pendidik Di Indonesia Nah silahkan ya teman-teman guru hebat semuanya Di scroll-scroll bawah Ya sekarang kita coba Buka PMM-nya ya Klik buka PMM Oke baik setelah kita masuk PMM Tampilan pertama yang kita lihat disini Ada kata sambutan atau kalimat sambutan ya Halo Rofiadi Halo nama saya Rofiadi ya Rofiadi Alba Disini kita lihat Butuh inspirasi untuk membangun Kepedulian dan kolaborasi Antara peseratik reguler dan berkonsus Nah silahkan cek disini Scroll ke bawah lagi Setelah sambutan dari PNM Ada pengembangan diri ya Ini masih ada ya teman-teman Pengembangan diri Pelatihan mandiri ya Kita bisa melatih diri kita secara mandiri Dengan modul-modulnya Terus komunitas Refleksi kepala sekolah Refleksi kompetensi LMS Dan pengelolaan kinerja Ini berkata pengembangan diri ya Ada 6 menu Nah ini menu baru teman-teman ya LMS ini Learning Management System Yang beritanya Bagi teman-teman yang belum Mengikuti PPG ya Nanti PPG ini terintegrasi Dengan LMS yang ada di PNM Nah nanti bisa teman-teman ya Yang akan PPG di tahun 2024-2025 ini Menggunakan LMS ini untuk Penugasan Baik secara sinkronus maupun asinkronusnya Di platform Merdeka Mengajar Yaitu ya ada 6 menu Di pengembangan diri Dan menu selanjutnya adalah Mengajar ya Di sini ada CP Garing ATP ya CAPET pembelajaran Alur tujuan pembelajaran Yang mana Sudah terbit ya teman-teman ya Surat edaran berkaitan dengan Revisi CP terbaru 2024 ya Dari BSKAP ya Ini ada perangkat ajar Asisten murid Dan kelas Nah ini ada 4 ya Ini ada materi baru ya Atau menu baru Kemudian inspirasi Ini video inspirasi Dari teman-teman guru hebat Yang sudah di upload ya Di unggah di Platform Merdeka Mengajar Bisa teman-teman Tonton ya Bukti karya Ini adalah bukti karya Yang kita buat Yang kita unggah Di platform ini Dan ide praktek Kemudian ada Rekomendasi jempolan Nah ini rekomendasi Dari Pak Merdeka Mengajar Terhadap Unggahan-unggahan Yang diunggah oleh Rekan-Rekan Guru Hebat Indonesia Yang dipilih Oleh Tim Daripada PMM Ini bisa teman-teman lihat Ya Beritul Nah Balik ke atas lagi Kita lihat disini ya Karena kita persiapan Mengajar Di 2024-2025 nanti Bisa kita Klik dulu Sementara sini CP ATP nya Nah disini CP dan ATP Kita bisa pilih Junyang pendidikannya Contoh misalkan Saya adalah Junyang pendidikan SD sampai SMA Jadi ada tadi Di atas itu ada PAUD Pendidikan anak usia dini SD sampai SMA SMK SLB Dan kesetaraan Kita coba klik SD sampai SMA Kita pilih Yang kedua Mata pelajarannya Nah kita misalkan Cari mata pelajarannya Misalnya matematika Ya teman-teman Kemudian Lihat CP nya Nah kita lihat CP dan ATP nya Fase A itu Kelas 1 Selanjutnya kelas 2 SD Fase B Fase C Di fase A Sampai fase C Adalah kelas 1 hingga 6 Sekolah Dasar Fase D itu SNP ya Kelas 9 dan kelas 9 Fase E Kelas 10 Dan fase F Kita coba Fase F Teman-teman ya Fase F Kelas 11 Dan kelas 12 Nah ini bisa Teman-teman lihat ya Fase F ini Artinya kelas 11 Dan kelas 12 Ada rumusan CP Dan contoh ATP nya Bisa kita pelajari Di sini ya Ya untuk Capaian umumnya Segeri ini Deskripsi bisa dibaca sendiri Capaian per elemen Ada elemen Bilangan Aljabar Pengukuran Geometri Ya Ini ada Tiga 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 Empat Lima Ada enam Elemen Untuk fase F Bilangan Aljabar Pengukuran Geometri Analisis data Dan peluang Dan kalkulus Anggaplah fase F ini Ada dua tingkat Kelas 11 dan kelas 12 Istilah lama ini Kita bagi dua Berarti Elemen Bilangan Aljabar Dan pengukuran Bisa kita kategorikan Istilah lamanya Kelas 11 Baru kelas 12 Geometri Di sini kita klik Coba geometri Di akhir fase F Nah di akhir fase F Seperti di kelas 12 Kita didik dapat menerapkan Teori Tentang lingkaran Dan menentukan Panjang busur Dan luas juring Lingkaran Untuk menyelesaikan Masalah Termasuk menentukan Lokasi posisi Pada pelukan bumi Dan jarak Antara dua tempat Nah ini Bisa teman-teman Lihat ya Di contoh Dari Masa padir Masa matematika Ada 6 elemen Untuk fase F Oke kita balik lagi Sekarang contoh ATP nya Ini kita lihat Contoh ATP bisa kita unduh Teman-teman ya Katakanlah Contoh ATP S&P SMA Matematika 1 Bisa kita unduh Atau kita lihat dulu Kita lihat Lihat Contoh ATP Silahkan gunakan ATP berikut Sebagai inspirasi Lalu susun ATP sendiri Sesuai kondisi Murid Anda Nah ini kita bisa lihat Bisa kita unduh ya Contoh ATP SD sampai SMA Matematika 1 Matematika 2 Ini bisa kita unduh Teman-teman ya Ya pastikan ya Ya pastikan ya Kuota internet kita Atau wifi nya berjalan dengan baik Ya Ini contoh Lembar kerja Peraluring Peraluring draft Draft kalur Tujuan pembelajaran Fase F Penyusun oleh Ni Nengah Miniawati SPD Atas sekolah SMA Negeri 1 Kintamani Bali Nah ini ya Ini contoh ATP ya Teman-teman Nah kemudian Yang atas ini adalah Narasinya Rasional Penyusunan ATP Kita modifikasi ya Dan ini kolom-kolomnya Kolom pertama nomor Kolom kedua elemen CP Kolom ketiga CP nya Kolom keempat Tujuan pembelajaran Kolom kelima kelas Dan Catatan Atau inspirasi ya Jadi ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kolom Ya Referensinya Panduan pembelajaran Assessment Dan sebagian Bisa teman-teman Jadikan inspirasi ya ATP Contoh Matematika Kelas Atau fase F ya Kelas 11 Dan kelas 12 Silahkan ya Nanti di ini ya Teman-teman ya Di Explorasi sendiri Suat dengan Matematika pelajaran Yang teman-teman Ampuh ya Nah kita balik lagi ke depan Setelah tadi kita cek Mengajar CP Kita cek itu bisa Perangkat ajar Perangkat ajar Ada apa saja Di sini ya Tentunya ada Modul ajar Bahan ajar Buku Dan modul Project Jadi ada 2 teman-teman ya Ada modul ajar Ada modul Project Nah modul ajar ini Silahkan 13 yang lalu Itu RPP ya Sekarang modul ajar Sekarang kita lihat Modul ajar Fase Contohnya Fase F ya Misalnya ya Karena saya mengajar Nanti kelas 12 ya Fase F Nah mata pelajarannya Terserah teman-teman Tergantung mata pelajaran Teman-teman ya Di sini saya coba Misalkan Cari mata pelajarannya Matematika ya Ya baik teman-teman Gerebut semua Kita lanjutkan Setelah tadi Kita Explorasi Tentang CP Dan ATP Sekarang kita coba Explorasi Perangkat ajar ya Mau apa Yang kita cari Bisa modul ajar Bahan ajar Buku Dan modul project Nah ini kita bisa lihat Di scroll ya Misalkan kita cari Modul ajar Fase X Fase Fase 10 ya Nah ganti Itu juga Lentap pelajarannya Tadi misalnya Biologi misalnya Di sini ada Mapap pelajar Bahasa Bali Bahasa daerah lainnya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Jawa Bahasa Madura Bahasa Sunda Biologi Ekonomi Fisika Geografi Informatika Kimia Matematika Memuasan lokal lainnya pendidikan agama kemudian jasmani atau pejoka pendidikan percayaan dan penyukur kerti perakarya dan seterusnya banyak kita ambil tadi contoh modul ajar atau bahasa sebelumnya RPP dari fase E atau kelas 10 mata pelajaran biologi menulis teks eksposisi materi teks laporan hasil observasi atau LHO menginterpretasi dan menganalisis teks laporan hasil observasi ini bisa kita cek mata pelajarannya biologi bisa kita unduh teman-teman nah ternyata pelajar tidak ditemukan ya memang terkadang masih ada beberapa pelajar yang tidak ditemukan artinya masih kosong nah ini yang ada gambarnya kemungkinan sudah ada isinya ya ternyata memang masih belum semua yang terisi teman-teman ya masih ada beberapa fitur atau menu yang masih belum ditemukan harus dibaca judulnya aja ya nah saya tidak tahu ini apakah akan langsung dihapus atau bagaimana ya nah pokoknya bisa teman-teman coba-coba aja ya coba-coba aja ada modul ajar bahan ajar bahan ajar bahan ajar bisa video dan non-video ya ada contoh aja saya misalnya disini bahasa atau biologi ya bahan ajarnya misalkan video agak lama ya teman-teman ya menunggu perputaran videonya berhasil berputar karena butuh sinyal yang kuat mungkin ya ya selanjutnya teman-teman semuanya para guru hebat dimanapun berada kita bisa eksplorasi juga perangkat ajar pada menu buku ya di buku disini ini adalah buku elektronik teman-teman ya kita cek disini contoh saja ya misalkan biologi misalnya belajar ID tidak sesuai dengan yang terdaftar silahkan keluar lalu masuk dengan akun yang telah terdaftar jadi kita terdaftar dulu ya karena memang hanya teman-teman yang mendaftar di pelatihan ya karena saya belum mendaftar di pelatihan maka akun buat belajar saya belum terdaftar serta ID jadi nggak bisa kita buka teman-teman ya ya harus kita mendaftar dulu di pelatihan apalagi coba kita pulik teman-teman ya nanti silahkan ya dicoba aja ini pengelolaan kinerja juga ya dan ini diwajibkan bagi teman-teman yang ngajar di sekolah negeri ya kalau di sekolah-sekolah baru sifatnya ada anjuran nah inilah beranda daripada pengelolaan kinerja ya dan saya sudah pernah isi ini dan ada tahapan-tahapan ya tahapan rencana pengelolaan kinerja di semester gengak ini januari Februari hingga Juni ya ini fitur tahapan-tahapannya nah mungkin untuk penajaran 2024-2025 silahkan ya bagi teman-teman yang belum ya bisa diisi terlebih dahulu diajukan ke kepala sekolah lalu ini kepala sekolah yang akan menghasilkan CV-nya ya baik saya rasa ini saja sedikit eksplorasi kita terkait platform Merdeka Mengajar memang ada beberapa fitur baru ya dari pengadiri ada fitur LMS Learning Management System dimana kita bisa mengakses ini jika kita sudah mendaftar ya sebagai peserta pelatihan atau mungkin nanti adalah program pendidikan profesi guru ya juga ada hal yang baru di sini itu adalah kelas ini ada kelas ya semacam apa kelas nih boleh kita buka nanti teman-teman ya silahkan dibuka aja bapak-bapak semua ya intinya adalah kita sebagai guru tidak boleh berhenti untuk belajar dan terus belajar dan dengan belajar ini kita pun akan menelarkan semangat tersebut kepada murid-murid kita atau peserta diri kita semuanya sampai sini aja dulu ulasan kita eksplorasi kita sebut terpat pemerti kita mengajar tampilan terbaru dan kita berharap masih banyak perbaikan-perbaikan ya agar segala kebutuhan kita tentang pengembangan diri mengajar itu bisa diakomodasi oleh platform merdeka pengajar intinya semangat terus belajar walaupun kita sudah menjadi seorang guru pembelajaran sepanjang hayat tetap terpatri dalam diri kita semuanya terima kasih sudah menimak video ini salam sehat dan sukses selalu sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Ropiadi Alba jangan lupa like comment and subscribe di channel Ropiadi Alba